Di Pasar Induk Beras, Cipinang, Jakarta Timur, harga beras telah turun hingga Rp2.000 per kilogram. Stok beras pun diperkirakan melimpah. Walau belum kembali normal ke harga semula, namun harga beras di Pasar Induk Beras, Cipinang, Jakarta Timur, mulai turun sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Stok beras pun dipastikan cukup dan melimpah, terutama hingga Ramadan tiba. Tercatat, beras premium mengalami penurunan harga Rp1.000 dari Rp16.000 menjadi Rp15.000. Sementara beras medium turun harga dari Rp15.000 menjadi Rp13.000. Kami ajak Anda pemirsa untuk mengetahui bagaimana kondisi harga beras saat ini, bersama dengan rekan kami ada Margareta Novita di Pasar Cipinang, Margareta Novita di Pasar Romangun, Jakarta Timur. Bagaimana pantauan Anda hingga saat ini harga beras di sana? Ya, selamat malam Ken Ane dan juga pemirsa. Informasinya, ini pemerintah telah mengupayakan atau sedang mengupayakan stabilisasi harga beras yang ada di pasaran. Dan memang dari informasinya juga kami mendapatkan bahwa di Pasar Beras Cipinang, harga beras ini telah turun sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Namun, apakah betul faktanya di lapangan atau di pasar-pasar atau di kiosk ini sudah turun harganya? Langsung saja kita tanyakan kepada pemilik lontong di daerah Rawamangun ini ada Pak Rusli. Pak Rusli, selamat malam. Selamat malam. Pak Rusli, ini jual beras tipe apa Pak di sini? Yang premium ada, yang medium ada. Kalau yang premium itu, kami kan di sini jualnya literan ya. Jadi satu liternya itu yang premium 14, kalau yang medium 13. Mas, ini harganya benar sudah turun atau belum sih Mas? Apa tetap stabil? Sebenarnya kalau dari harga kemarin, seminggu yang lalu mungkin ya ini sudah turun. Karena seminggu yang lalu itu sempat harga tinggi banget ya, harga beras itu. Bahkan sampai masyarakat itu banyak yang komplain. Dan komplainnya pasti sama yang punya warung ya. Karena masa bahan pokok kok mahal seperti ini, padahal dulu-dulu nggak pernah sampai semahal sekarang. Artinya seperti itu. Jadi kalau sekarang udah mulai turun sih. Baik Mas, ini Mas untuk belanja berasnya ini stoknya beli di mana Mas? Kalau saya di sini belinya di Pasar Induk, Cipinang. Kalau di Pasar Induk sendiri, Mas belinya harganya udah turun apa tetap naik apa gimana tuh Mas? Ya udah turun ya dari mungkin kisaran perkarung itu mungkin kisaran 20 sampai 25 turunnya. Baik Mas. Nah untuk setelah adanya penurunan beras ini, Masnya biasanya beli berapa kilo di sana Mas? Kalau untuk belanja beras, biasanya kami ngambil karungan. Yang karungan itu variatif ya, ada yang 50 kilo, ada yang 48 kilo. Tapi biasanya kami ngambilnya yang 50 kilo. Soalnya ya lebih banyak ininya, untungnya juga lebih banyak untuk dijual lagi. Kalau kemarin harga sempat melambung, ini Masnya tetap beli 50 kilo atau jumlahnya juga dikurangi Mas dari Pasar Cipinang itu? Ya tetap, saya belinya tetap karungan, tetap 50 kilo. Karena ya lagi-lagi yang namanya beras itu kan kebutuhan pokok. Jadi bisa jadi tiap hari itu harus belanja beras, satu karung misalnya habis itu. Tapi ya itu, ngadepin komplain pembeli itu ya pusing juga ya. Pokoknya ya setiap beli ini kok naik lagi, naik lagi. Sempat itu berarti pas menjelang pemilu ini, setiap belanja itu pasti naik. Beras setiap belanja pasti naik. Dan otomatis karena naik ya juga dinaikin ya di sini. Dan itu masyarakat semuanya ya komplain. Gimana ini mau pemilu kok naik-naik terus gitu. Jadi ya lumayan pusing juga ngadepin komplain pembeli itu. Nah ya mas, selain komplainan nih mas. Kalau omsetnya sendiri dari waktu harganya melambung sama sudah turun ini ada perbedaan gak sih mas untuk omset? Ya jelas mbak, pasti ya. Otomatis kalau beras ini naik, barang-barang yang lain pasti naik. Dan juga omsetnya warung itu merosot, jauh merosot itu. Drastis itu, misalnya omset sehari semalam sampai, ya pokoknya merosot lah mbak. Saya gak akan ini nominal ya. Ini rahasia-rahasia dapur ini. Untuk harapannya nih mas, kan sebentar lagi mau ramadhan ditakutkan barang-barang ini harganya naik. Nah itu untuk harapan mas sebagai penjual kelontong atau pemilik kelontong ini gimana mas? Ini mungkin juga tidak hanya harapan yang pemilik kelontong ya, juga harapan masyarakat secara umum. Ya gimana harga harus stabil lah. Kalau bisa ya turun lah, gak sampai segini harganya. Karena, apa ya, gak cuman beras semuanya kayaknya naik ini. Bahkan juga telur juga naik, padahal itu kan kebutuhan pokok. Apalagi Ramadan. Pastinya ya masyarakat itu pengennya ya turun semua. Apalagi yang ini ya, apa, kayak penjual makanan. Itu pasti, pasti pengennya ya turun harga-harga ini turun, stabil. Dan setidaknya pemerintah punya, apa ya, solusi untuk menstabilkan harga ini. Baik mas Rusli, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kelontongnya ini ramai dan harganya tetap kembali stabil ya mas. Ya pemirsa itu tadi perbincangan saya dengan salah satu penjual beras dan juga penjual di toko kelontong. Dan memang harapan mereka agar supaya harga-harga ini tetap bisa stabil meskipun memasuki masa Ramadan. Demikian, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Margareta Novita mengabarkan dari Pasar Rawamangun, Jakarta.